Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama kita disini apa kabar semoga kabar kalian baik-baik aja di rumah dan sehat selalu tentunya dan kali ini saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi penonton setia di channel kejadian tentunya yang selalu mensupport dan menonton video saya tentang hal infrastruktur Tauci Sumdawu dan video-video lainnya dan terima kasih banyak atas dukungannya karena tanpa kalian saya tidak akan semangat untuk ngasih informasi tentang Tauci Sumdawu dan mohon maaf juga untuk akhir-akhir ini emang saya banyak banyak kekurangannya dalam cara penyampaiannya dari segi visualnya pokoknya banyaklah banyak kekurangannya saya enggak seperti youtuber senior-senior yang lain karena saya menyampaikan informasi dengan cara saya sendiri ya biarpun suaranya ada yang kurang jelas gambarnya yang kurang jelas informasinya kadang tepat kadang enggak gitu tapi selama saya ngasih informasi itu sesuai apa yang saya lihat di lapangan dan sesuai yang saya dapat informasi di lapangan karena saya sebelum masih informasi kadang saya juga sering juga nanya ke petugas di lapangan gitu kan seperti apa kedepannya dan informasi yang perlu saya sampaikan kalau ada yang perlu saya sampaikan saya sampaikan disitu dan kali ini adalah video terakhir saya karena sebelum Hari Raya Idul Fitri karena sekarang itu udah hamil satu ya besok Hari Raya Idul Fitri jadi hari ini adalah video terakhir saya mungkin nanti akan saya upload lagi setelah lebaran ya tentunya dan gimana untuk ibadah kuasanya semoga lancar aja ya dalam satu bulan terakhir dari bulan Oktober saya mau mulai ngasih informasi tentang tol sui sumdawu itu dari sekitar bulan Oktober ya nah saya ngasih informasi tentang tol sui sumdawu itu itu saya cuman ini ngobrol-ngobrol aja ya jadi pas ada pembangunan yang trend tuh saya jadi tertarik untuk ngasih informasi dan ternyata responnya emang lumayan banyak ya tentang tol sui sumdawu sebenarnya saya bikin YouTube udah lama sih sebenarnya tapi saya lebih menekuni dengan tol sui sumdawu itu sekalian main karena lihat infrastruktur tuh saya lebih tertarik gitu ya Nah jadi saya bisa menyampaikan disitu dan dari kecil ini sampai Tanjung Sari yang saya kasih informasi Selamat Hari Raya Idul Fitri 1942 Hijriah Minang Ajin Walva Ajin mohon maaf lahir dan batin mohon maaf juga bila selama ini saya banyak eh kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja Oke saya pamit menurut diri Selamat Hari Raya Idul Fitri jangan lupa bagi kalian yang belum klik subscribe-nya klik subscribe jadi channel video ini agar saya lebih semangat lagi untuk ngasih informasi tentang tol sui sumdawu besesnya di Simpang Cilanyi dari ruas Cilanyi sampai dengan Tanjung Sari saya pamit menurut diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama kizotisida dan kali ini seperti biasa saya ada di area progres tol suamu disimpan Cilanyi ya dan untuk keadaan kali ini seperti ini ya kayaknya dari beberapa hari yang lalu untuk di daerah sini tidak banyak perubahan ya untuk di daerah sini kalau dilihat dari sininya dan masih sama ya untuk disini masih seperti ini mungkin karena emang mau lebaran juga kayaknya jadi kegiatannya enggak atau libur mungkin ya saya enggak tahu nih hari ini tuh tanggal 12 12 Mei 2021 dan untuk arus lalu lintas sekarang udah mulai sepi karena besok udah memasuki Hari Raja Idul Fitri ya dan lalu lintas cukup lengang ya untuk hari ini jadi tidak seramai seperti biasanya ya untuk keadaannya kita coba ke arah sana lihat progres lebih dekat lagi di samping podasi atau lubang pondasi ini yang sisi sebelah kanannya masih seperti ini belum ada pembersihan untuk bawah tapi yang pembersihan itu justru lubang yang di sebelah sana dulu yang dikerjakan tuh disana juga besi-besinya udah ada ya di atas tinggal diturunkan-turunkan tapi keren juga masih terparkir ya disitu kalau disini belum ada besi-besi yang terparkir di pinggir-pinggirnya kayaknya mau dikerjakan yang sisi sebelah sana dulu yang terlebih dahulu dikerjakan kayaknya ya dan di sisi kiri juga sini untuk keren masih terparkir juga disini jadi untuk kali ini kita lihat aja update-nya untuk hari ini seperti apa ya dan sisi sebelah sana untuk pilarnya sudah dipasangkan untuk catakan coraknya dan kalau disana masih tetap masih pembersihan ya belum ada catakan yang terpasang untuk disana kita lihat lihat lagi ke sisi sebelah sananya besar ke sisi sebelah sini dan untuk disini udah mulai ada pembersihan ya untuk di fondasi sisi sebelah sini yang dekat abutmen ini pembersihan ini barengan dengan yang sisi sebelah sananya ya masih pembersihan seperti ini kadangnya nih seperti ini ini kalau misalkan udah jadi ya untuk jalan yang C sudah gunanya yang keatas bukan keren nih nanti jadi jalurnya ada di bawah kayak di jembatan pasupati gitu dah kayaknya ya seperti itu tapi bedanya kalau ini pilarnya di sisi kiri dan sisi kanan kalau pasupati kan tiangnya ada di tengah nah ini udah ada catakannya di sini nih terparkir untuk catakan-catakan nanti pilar pengajaran jurnanya dan untuk underpass sendiri ya sampai sekarang hamin satu masih belum dipergunakan ya mungkin emang sekarang enggak ada mudik ya dan untuk jalurnya masih tetap menggunakan jalur lama dan disitu sekarang ada penyekatan ya untuk larangan mudik mungkin karena itu juga underpass belum dipergunakan mungkin ya saya juga kurang tahu apa eh belum digunakannya apa belum selesai semuanya 100% atau gimana karena emang untuk lalu lintas juga sekarang udah lengang ya untuk hamin satu ini his place udah sabi banget hai 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 yo dan gerder disini juga masih terparkir ya belum ada pengangkatan untuk gerder yang disini untuk ini juga yang biasanya ramai sekarang jadi sepi ya tuh terminalnya untuk ke arah sisi sebelah sininya nih udah selesai ya kalau yang disini semuanya udah selesai sih menurut saya kalian juga kayaknya udah selesai nih sampai ke ujung sana dan terlihat juga ini untuk marka sekarang udah untuk marka garis udah sampai ke ujung situ ya tuh terlihat nanti kita akan lihat ke sebelah sana ke garis-garisnya kita lihat nanti seperti inilah di bawah underpass karena untuk garis markanya udah selesai ya dan disini kayaknya rumah atau ruangan untuk pompa ya sini dari nasinya nih ini jalannya karena tikukan jadi agak sedikit miring ke kiri gini nih kita akan coba lihat ke sana karena disini udah selesai ya cuman belum dipergunakan ini yang mengarah ke simpang susunya kalau yang ini yang keluar keluar dari underpass untuk ke arah pintu tolnya ya tuh udah selesai ya seperti ini dan untuk garis markanya sudah dan ini ada yang masih tahap pengerjaan yang sisi sebelah kanannya itu adalah yang jalur masuknya ke arah tol ini yang mau mengarah dan disini juga ada pembatas nih lamontes serapnya sebelah kanannya tertulis kelihatan enggak rancar ke garis tasik sebelah kanan lewatin underpass dan yang mau ke arah cibiru cikorh jatinangor atau ke arah Bandung lewat sebelah kiri dan seperti inilah keadaannya ini tuh lampunya sudah terpasang ya disini lampu tanda hati-hati atau klip-klipnya tuh nah ini kalau yang ini itu yang dari arah leopertunggal ya sampai sini ini untuk pintu tolnya nih itu yang mengarah ke arah jalan tolnya ya yang jalur masuknya dari sana menutup mesinnya belum terpasang di sini nih masih seperti ini mantap ya yang mau belokan baru sampai garis-garisnya tapi ini garis-garis dasarnya baru dasarnya aja oke cukup sekian aja video yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali ya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati